Itu kentang, apa indonesi? Ya, kok? Kentang Kentang Kentang? Kentang 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 Selasa 16 Juli 2004 Mulai dipake celahan Jam 11 Gua bilang kan bini gua pulang ke Snorukia Dijemput sama bokapnya Jadi bokapnya menurut gua jemput kemari Hari Kamis lalu Terus planning dia mau pulang kembali ke Praha hari minggu Tapi ternyata gua bilang Ya kalo lu masih seneng gapapa disana Gua juga males kan jemputnya Nah akhirnya kita sepakat hari Selasa Hari ini adalah hari Selasa Gua akan jemput bini gua ke Snorukia Kebetulan mobil lagi sama gua Karena bini gua kemarin gak mau mobil kan Dijemput sama mertua gua Kayaknya gua gak nginep Gua juga bilang sama Tiana kalo Udah lah Selasa gua berangkat kesana Paling makan segala macem Terus langsung pulang ke Praha Gua sebenernya gak tau mau bikin video Soal apa Gua tadinya kepikiran pengen bikin video ini Trip gitu Apa road trip gua ke Slovakia Tapi Gak mungkin juga kan Gua bikin video gitu sambil nyepir Gua kan nyepir sendiri kan Gak ada yang megangin kamera gitu Jadi gua gak tau sih Ya mungkin gua bikin video kayak gini Terus Ketika saatnya gua nyepir Ya gua gak bikin video gitu Dan juga Mungkin gua gak bisa record footage Atau apa Di saat jalan gitu ya Karena gimana Kan disini peraturannya gak boleh Lu nyetir Main apa Sesuatu gadget Atau apa gitu kan gak boleh sih Aturannya ya Meskipun gua sebenernya banyak Lihat orang kayak Dia biasanya kurir gitu ya Kayak Mereka kan bawa pesanan orang Terus Bahkan lu nelfonnya tuh gak boleh Kalo lu nyetir gitu Bolehnya pake headset Apa earphone gitu Jadi kalo lu Setelah nyetir tuh gak boleh megang apapun sama sekali Yang berpotensi Men distract Konsentrasi lu Saat nyetir gitu Tadi gua kepikiran pengen bikin Apa makan siang dulu kayak Gua semalam beli Ayam grill di supermarket Enak tuh Terus gua bikin sambal Pake nasi itu enak Cuman tadi bini gua bilang dia whatsapp Udah lu gak usah bawa makanan gitu Gak usah bikin makanan Disini kita mau masak Kan mereka juga perlu makan kan Jadi Ya paling gua nanti bakal makan disana Tapi gua gak tau akan sampe jam berapa Gua pas di video terakhir bilang gak ya Kenapa bini gua Gak pulang sendiri Karena Ini sebenernya kekhawatiran Pertua gua Dan kayaknya bini gua juga sebenernya bisa nyetir sendiri Dia gak tau manja aja kali Udah lah Sekarang kita cabut Berangkat Bawa botol minum Rokok Kunci mobil Jadi dari rumah ke parkiran lumayan jauh Karena memang Disini kan gak ada Ini ya Parkiran yang jelas gitu Biasanya parkir tuh di depan-depan rumah Nah di depan apartemen gua tuh Banyak mobil gitu Selalu penuh Gitu Nih parkiran kayak gini nih Tuh jadi parkiran depan-depan apartemen gini Gitu lah Gua masih ngerokok dulu sebentar Oke Gua lupa dari ninggalin mobil di bagasi Eh apa Ninggalin air minum di bagasi Terus gua juga harus Karena gua gak ada temen Gua nyupir sendiri Jadi gua harus nyalain musik Karena kalo gak gitu gua Pusing Nah karena mobil gua ini mobil tua Jadi gua tuh harus punya Donggal ini bluetooth Untuk nyalain musik dari handphone Pake bluetooth Terus udah masukin deh handphone Gua udah ngabarin bini gua Kita berangkat sekarang And then Oke Gua cabut dulu ya Nanti kita ketemu lagi Mungkin Gua akan make stop di rest area gitu Ngerokos Nanti kita ngobrol lagi Ayo kita ketemu lagi ya Kita udah sampai di rest area Wah gua tadi kebelet pengen berak Kebetulan ada rest area jadi Ya kesini dulu Berak Ngerokok Hampir 2 jam tadi perjalanan Masih ada Sejam setengah lagi kali ya Atau mungkin lebih gua gak tau Tergantung jalanan kayak gimana Jadi kalo lu mau liat Rest area disini kayak gimana sih Sebenernya mirip-mirip sama di Indonesia Kayak ginilah Kayak ginilah Kayaknya gua akan ngerokos batang lagi Terus lanjut ya Dan ya Gua gak bisa bikin footage-footage Di jalanan Karena gua Pipir sendirian Dan memang Gak boleh kan Kalo Kayak tadi gua bilang kan Gua disini tuh Aturannya Aturannya gak boleh sebenernya Megang gadget Apa segala macem Telepon masih boleh kalo Pake earphone Tapi kalo untuk megang handphone Atau Kamera atau apa Kayaknya gak boleh sih Orang Indonesia biasa Kenapa gak boleh Kenapa gak lanjut aja Nah disini tuh Kamera dimana-mana Bor Jadi agak susah Maksudnya Ya gua gak tau siapa yang terjadi Apakah mungkin langsung gua Dikirimin surat Tilang atau apa Gua gak tau Dan Mengamanatkan Mengamanatkan Sim Ke gua Ya Gua harus jadi Pengemudi yang baik lah Gitu coy Kalo di Indonesia kan slow kan Kalo Sambil nelfon gitu Dulu gua juga Kayak gitu Oke Kita ngerokos batang lagi Ini mobil gua panas banget bro Asli dah Jadi Mobil gua nih ada problem sebenernya Ya karena memang mobil tua ya AC nya suka Kayak gitu Harus diisi apalah Freon apalah Gitu-gitu lah Gua udah bilang sama bini gua dari dulu Ini ganti mobil gitu Karena mobil ini sebenernya dibeli tuh Jauh sebelum gua Pindah ke Ceko sebenernya waktu Bahkan sebelum gua ketemu bini gua lagi Sebelum Kan gua Ketemu bini gua di Belanda ya 2010 Terus ketemu lagi Sama bini gua tuh 2016 Nah kayaknya mobil ini tuh dibeli Sebelum 2016 Sebelum gua bahkan kontakan lagi sama bini gua gitu Nah gua udah bilang Mobil ganti nih Ayo Kita nabung segala macem Cuma bini gua kayak Eh enggak lah Ini masih bagus Biasa Bini gua orangnya lumayan pelit kan Eh kemarin Pas mertua gua ke Apa namanya Ke rumah Pas jemput bini gua Kayak Cerita kan Ini AC gak diingin apa segala macem gini-gini Terus ada bunyi-bunyi di sebelah kanan Terus Apalagi lah macem-macem Mertua gua bilang Ya emang kayaknya lu harus ganti mobil dah Terus bini gua bilang Iya ya Ganti aja kali ya Gila bapaknya ngomong langsung Yaudah Ganti deh ganti deh Nah kalo bokapnya bini gua Dia emang jago ya Namanya bapak-bapak kampung gitu Yang apapun semua bisa lah Dia urusin lah gitu Jadi dia lebih percaya ke bokapnya Ya gua gak apa-apa sih Gua juga percaya sama bokapnya Adriana Karena memang dia Pengalaman jauh lebih banyak Dia umurnya udah 60 sekian Jadi disini ada tempat-tempat duduk Rest area Bener-bener rest area Jadi bisa duduk Ngerokok Bisa makan siang juga Cuman gua gak bawa makanan Nanti makan disana aja lah Entah kenapa gua suka banget sama rest area Gua suka road trip kan Gua suka jalan-jalan naik mobil kemana Pemberhentian rest area tuh menyenangkan banget selalu Untuk bisa Sekedar Ngerokok Makan Minum Kencing Nah kalo bini gua gak demen yang kayak gini-gini nih Dia demennya langsung-langsung aja Udah berak Udah Kencing Udah Ngerokok 3 batang Sekarang gua lapar Ada yang bilang tadi dia Mereka keluarganya masak sih Ya mereka kan juga perlu makan kan Jadi sekalian gua kayaknya makan disana Abis makan mungkin kita langsung balik lagi ke Praha Nyepir lagi 4 jam Lu kalo terbiasa nyepir di Jakarta Yang durasi pendek gitu Tapi lama di jalan Kayaknya lu akan terbiasa nyepir disini dah Karena lu disini dengan nyepir lama Lu tuh bisa ngejangkau daerah yang sangat jauh gitu Dari rumah gua ke rumah mertua gua tuh 300 kilo coy Lebih 320 gitu mungkin Itu Mungkin bisa dua kali lipatnya Jakarta-Bandung gitu Gua gak tau mungkin sampe Jawa Tengah bisa gua gak tau juga sih Oke gua cabut dulu sekarang Nanti mungkin gua akan bikin video lagi di Slovakia kalo gua udah sampe Jadi sudah sampe di Slovakia Sudah makan Tinggal ngerokok Abis ngerokok Pulang ke Praha Sekarang Aku lagi bantuin Adriana untuk Ngambil Plum Kamu mau bawa ke Praha sayang? Iya Oh Ya kita kembali ke kampung Back to the village Oh udah tumbuh banyak ya Ini oke gak nih? Oke aku gak liat Susah ya caranya Juga gak terlalu keras ya Ada yang keras? Iya Oh ini oke nih Oh ini keras gak ya? Ini keras gak? Coba Warnanya juga gak bagus Yang bagus warnanya kayak gimana? Kayak gini Oh Ini masih uninya Oh ini banyak sayang? Atau ini punya tetangga? Oh Ini banyak banget buahnya Tapi Ini punya tetangga Ini yang bagus Coba Oh ini bagus Bagus Ini juga bagus nih kayaknya nih Ya Nih Nih Oke Waktu terakhir bikin video disini 2 bulan yang lalu ya Kalau gak salah Atau 3 bulan yang lalu Belum ada Pada tumbuh nih Ada Anggur Seperti biasa Disini ada plam Itu jagung ya sayang? Iya Di sana juga ada Belakang Apa? Jagung Jagung Ini tomat Tapi masih hijau ya Kok udah ada yang merah nih? Di sini ada jagung Di sini ada jagung Di sini ada jagung Di sini ada jagung Tomat Pegu 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 sebagai pepupi Pegu 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 Kita Pegu 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 ini labu teman-teman apa yang ini di Slovaks? cek vice cek vice cek 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 kentang itu kentang 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 tatusho itu bapaknya adriana jadi tatusho tadi bilang dulu disini nih dari sana dari pintu belakang rumah itu sampai ke sana tuh ujung situ ini semuanya tanaman ya sayangnya bukan apa segala jenis macam tanaman jagung tadi apalagi tatusho bilang kentang kentang karena dulu mereka punya punya ayam piaraan juga jadi bener-bener farming banget babi terus ada kambing juga tapi bayi ada tetangga ada ya tetangga ada kambing ikhain benyut methe hadleva in perha gitu orang-orang di perha gimana ya dulu atau mereka udah kerja office job atau apa gitu mungkin ya atau enggak juga factory tapi gak usah berger di perhatian iya karena orang-orang mesti selalu bergerak di perhatian di perhatian di perhatian kita juga mesti bergerak di perhatian kamu? ngapain? untuk help itu terlalu banyak udah yuk sekarang saatnya kita berberes-beres terus pulang lagi ke perha tadi gue udah di perha kesini 4 jam kita pulang lagi 4 jam mantap 8 jam nyepir eh ini apa sayang? kayak pir ya? iya oh pir gue kayak gak pernah ngeliat tapi mungkin selalu disini tapi gue gak ngah saatnya kita kembali ke mobil dan pulang ke perha let's go kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bagus banget kamera ini bagus banget cuman aku record pas ini di video selanjutnya kemudian kita klik kemudian kita klik kita klik